Selamat datang, pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, OTS atau STS Mata Pelajaran OSBDP Kelas 6 SJTMI, kurikulum berdeka tahun 2024, berserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PTS, OTS, mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, di situ linknya sudah ada Dan mari kita mulai latihan Tempat yang digunakan untuk mencampur warna adalah A. Panci B. Palet C. Kuas D. Piring Maka jawaban yang benar adalah B. Palet Jawabannya Bahan untuk mewarnai patung diantaranya adalah A. Kapur B. Cat minyak C. Krayon D. Pencil Maka jawaban yang benar adalah B. Cat minyak Jawabannya Membuat patung dengan bahan dasar kayu menggunakan alat A. Silet B. Paha C. Gergaji D. Gunting Maka jawaban yang benar adalah B. Paha Jawabannya Karya seni patung hanya dapat dilihat dari depan Karena menempel di dinding disebut A. Di aroma B. Area C. Relief D. Gambar Maka jawaban yang benar adalah C. Relief Jawabannya Cara membuat patung dengan cara memanaskan bahan Kemudian dituangkan ke dalam cetakan disebut teknik A. Modeling B. Pahat C. Budsir D. Cor Maka jawaban yang benar adalah D. Cor Jawabannya Setelah selesai membuat patung dari tanah liat Langkah berikutnya adalah A. Dijual B. Dijemur C. Dibakar D. Dicat Maka jawaban yang benar adalah B. Dijemur jawaban Langkah awal dalam pembuatan patung adalah A. Menentukan patung yang akan dibuat B. Menyiapkan bahan C. Menyiapkan alat D. Menyiapkan tempat Maka jawaban yang benar adalah A. Menentukan patung yang akan dibuat Tanah liat yang siap dibentuk menjadi patung Harus bersih dari A. Kerikil B. Sampah C. Air D. Batu Maka jawaban yang benar adalah A. Kerikil Agar tampak lebih indah Patung perlu A. Diwarnai B. Diamplas C. Dijemur D. Dibentuk Maka jawaban yang benar adalah A. Diwarnai A. Diwarnai Dalam pewarnaan patung Pencampuran warna merah dan biru Menghasilkan warna A. Orange B. Hijau C. Hitam D. Ungu Maka jawaban yang benar adalah D. Ungu Jawabannya Karya tiga dimensi merupakan seni yang memiliki A. Sisi B. Atap C. Muka D. Volume Maka jawaban yang benar adalah D. Volume Jawabannya Poster tentang pelastiran hewan langka Sebaiknya diberi gambar A. Gajah B. Ayam C. Kambing D. Sapi Maka jawaban yang benar adalah A. Gajah Jawabannya Orang yang pandai membuat karya seni disebut A. Ilmuwan B. Seniman C. Wartawan D. Hartawan Maka jawaban yang benar adalah B. Seniman Patung Patung merupakan karya seni titik-titik dimensi A. 5 dimensi B. 2 dimensi C. 3 dimensi D. 4 dimensi Maka jawaban yang benar adalah C. 3 dimensi Jawabannya Keaneka ragaman budaya Indonesia sudah berkembang sejak zaman nenek moyang Diantaranya adalah Candi Borobudur Patung-patung di Candi Borobudur terbuat dari A. Tanah liat B. Kayu C. Lilin D. Batu Maka jawaban yang benar adalah D. Batu Jawabannya Poster adalah karya seni titik-titik dimensi A. 5 dimensi B. 2 dimensi C. 3 dimensi D. 4 dimensi Maka jawaban yang benar adalah B. 2 dimensi B. 2 dimensi Poster biasanya terdiri dari 3 komponen yaitu background, huruf, dan titik-titik A. Cerita B. Tulisan C. Patung D. Gambar ilustrasi Jawaban yang benar adalah D. Gambar ilustrasi Dalam membentuk poster warna background harus titik-titik dengan warna huruf A. Kontras B. Sama C. Selaras D. Seimbang Maka jawaban yang benar adalah A. Kontras Jawabannya Di bawah ini adalah bahan-bahan yang dapat dibuat patung kecuali A. Pasir B. Kayu C. Batu D. Lilin Jawaban yang benar adalah A. Pasir Jawabannya Sesudah selesai dibuat poster sebaiknya dipasang di A. Dalam kelas B. Jinding rumah C. Jinding masjid D. Tepi jalan Maka jawaban yang benar adalah D. Tepi jalan Jawabannya Sebutkan 4 teknik pembuatan patung dari tanah liat Ada modeling Merakit Membentuk Bootsir Jawaban Itu jawabannya Modeling Merakit Membentuk Dan Bootsir Lilin dapat dijadikan patung dengan menggunakan teknik Cetak Atau cor Orang yang ahli di bidang seni disebut Seniman Kerajaan seni tiga dimensi merupakan seni yang memiliki Volume Jawabannya Sebutkan alat yang digunakan dalam mewarnai patung Kuas Palet Cat Minyak Ya Itu jawabannya Cara mengeraskan patung dengan tanah liat adalah Dijemur Jawabannya Teknik yang digunakan dalam membuat patung dari kayu adalah Pahat Jawabannya Hewan dapat menjadi inspirasi dalam membuat karya seni Patung atau gambar Relief biasanya menggambarkan sebuah Cerita jawabannya Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat patung Ada kayu Batu Tanah liat Dan lilin Oke itulah liat yang kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima vert inch